Karena saya rasa setiap saya stres, saya masak. Saya happy, saya masak. Saya merasa happy kalau saya tuh di kitchen. Kus Tiantini Volkers memang sudah suka memasak sejak kecil. Menurut Kus, demikian ia biasa dipanggil, bakat memasak diturunkan oleh nenek dan ibunya. Kus yang lahir dan besar di Bandung, pindah ke Amerika 25 tahun lalu karena menikah dan dikaruniai dua anak. Ketika anaknya masih kecil, suami Kus meninggal dunia. Ia pun menjadi orang tua tunggal bagi kedua anaknya sejak tahun 2000. Setelah ditinggal sama almarhum suami, terus saya mulai memfokuskan diri gimana caranya supaya saya bisa menghidupi diri saya dan anak-anak. Ternyata dengan bakat saya yang bisa memasak itu membantu sekali. Kus semakin menyadari, memasak tak dapat dipisahkan dari hidupnya. Ia mulai merintis bisnis catering dan setelah kedua anaknya beranjak besar, Kus kembali sekolah. Ia menempuh pendidikan formal memasak di Le Cordon Bleu College of Culinary Arts di Chicago selama dua tahun dan lulus tahun 2017. Begitu saya masuk sekolah itu kok pintu pekerjaan terbuka lebar. Mulailah saya kerja di dapur. Dari mulai awal, seperti yang lain sama. Jadi cook, dari prep cook, kemudian jadi cook biasa, harus suci piring, harus scrub the floor, harus ikut aturan semua gitu sama. Karena cermat memilih peluang dan didukung pengalaman manajerial selama di Indonesia, karir Kus cepat berkembang. Dalam waktu dua tahun, ia sudah menjadi executive chef di Hotel Holiday Inn. Tanggung jawab saya itu cukup besar, terutama karena hotel ini punya dua restoran, empat grand ballroom, ini juga ada 180 ruangan yang ada room servicenya. Nah, itu responsibilitas saya mulai dari membuat schedule, mulai purchasing, terus juga quality of the food, kemudian juga make sure kita punya ruangan selalu bersih. Food safety nomor satu ya. Sue Fredrickson, atasannya di Holiday Inn, mengaku bahwa Kus membawa banyak perbaikan dalam mengelola dapur di hotel ini. She has several qualities, I would say the first one, and to me, one of the things that's important is she works so well, and she's such a team member, and she works right along with the team, she's always open for new ideas and new suggestions. Her creativity is what I'm drawn to. Yang paling utama itu, sepertinya klise ya, but it's true, kerja keras. Yeah, so it's a hard word. Itu kita harus mengerti bahwa menjadi chef itu cuma bukan title aja, tapi itu pekerjaan berat yang harus bisa kita toleransi untuk semuanya. Selalu belajar dan belajar-belajar, we'll never know where we end up. Sebagai perempuan minoritas, menjadi chef di Amerika memberikan tantangan tersendiri. Kus berusaha terbuka, beradaptasi dengan budaya kerja Amerika, serta berani menerima kritik. Sikap kerja ini berhasil membawa langkahnya ke posisi lebih tinggi sebagai Direktur Food and Beverage dan Executive Chef di Hotel Hyatt Place. Dari Chicago, Illinois, Valdia Baraputri, Nia Iman Santoso, VOA.